Tapi kita akan melihat terlebih dahulu informasi terkini dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Kita akan melihat bersama konferensi persi yang dilakukan di sana saat ini. Bapak Waslu, tentu tema dan isu yang berkembang sebagaimana kita tahu setelah pemungutan dan penghitungan suara yang sedang berjalan ini kita semua nanti bisa update situasi lapangan dan juga apa-apa yang sedang difokuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bapak Waslu. Untuk selanjutnya saya persilahkan secara bergantian Mas Hasim menyampaikan dulu dari perspektif KPU kemudian selanjutnya Mas Rahmat Bagja dari perspektif Bapak Waslu perkembangan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada hari ini. Dipersilahkan Mas Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Rahmat Bagja, Ketua Bapak Waslu Republik Indonesia. Yang saya hormati para anggota KPU yang berkesempatan hadir pada konferensi ini dari ujung yang paling kanan Mas Parsa Danharab, Mas Iranto Sudrajat, Mas Idam Holik, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak P.T. Absalonitrus, dan Mas Birnat, Sekjen KPU. Pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan beberapa update perkembangan dan juga nanti Mas Bagja juga akan menyampaikan update perkembangan dan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Waslu nanti akan kami respon berikutnya. Bapak-Ibu-Ibu-Ibu-Ibu sekalian, yang pertama pasca pemungutan penghitungan suara, karena penghitungan suara itu kan harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024 jam 24. Dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai, itu dapat dilanjutkan dalam waktu 12 jam ke depan, sehingga dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 atau hari ini sampai dengan jam 12 tadi ya. Berarti kan penghitungan suara secara waktu sudah selesai. Nah, sehubungan dengan itu diantaranya beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah soal pemungutan suara ulang. Sebagai mana yang kami sampaikan tadi malam, kami masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sehubungan dengan situasi-situasi yang dapat menjadi alasan dilakukannya, apa namanya, pemungutan suara ulang. Nanti juga teman-teman Bawaslu melalui Mas Bagja Ketua Bawaslu juga akan menyampaikan temuan-temuannya yang nanti akan kami respon, sehingga sama-sama kita, apa namanya, klarifikasi atau cross-check antara data laporan dari KPU dan juga data temuan dari Bawaslu. Karena pada dasarnya, untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu, mekanismenya adalah rekomendasinya oleh PANWASCAM ya. PANWASCAM yang bekerja, ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian rekomnya PANWASCAM disampaikan kepada PPK dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu yang memutuskan perlu atau tidaknya itu adalah KPU Kabupaten Kota. Tentu saja bisa karena penilaiannya sendiri, bisa juga karena rekomnya Bawaslu. Misalkan, misalkan sebagai contoh ya, ada laporan dari KPU NTB misalkan, proses penghitungan suara begitu calonnya ada yang kalah, caleg ya, kemudian timnya ngamuk dan kemudian merusak situasi yang ada di situ. Itu hanya dokumen-dokumen yang entah surat suara, kemudian formulir menjadi problem, sehingga hal seperti ini juga sangat mungkin dilakukan apa namanya, pemungutan suara ulang. Tapi kalau memang dokumennya ada dan kemudian diakui oleh saksi-saksi yang lain, tentu itu kita anggap sah dan kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, soal pemungutan penghitungan suara pemilu 2024, khususnya yang dilaksanakan oleh PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur. Sebenarnya, pemungutan suara atau pemilu di luar negeri, itu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di luar negeri. Ada 128 perwakilan PPLN. Untuk di Malaysia sendiri, itu ada 6 PPLN. Nah, ini yang mendapatkan sorotan adalah Kuala Lumpur, karena memang pemilihnya besar dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, teman-teman Bawaslu kemarin sudah menyampaikan hasil temuan dan kajiannya dan kemudian menerbitkan rekomendasi. Nanti detailnya Mas Bagja sebagai Tua Bawaslu akan menyampaikan dan kami akan respon. Kalau menurut, apa namanya, rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, itu direkomendasikan untuk penghitungan suara untuk dua metode, yaitu kotak suara keliling dan metode POS, itu dihentikan dulu, tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Jadi kalau PPLN Kuala Lumpur mulai tanggal 14-15 itu melakukan penghitungan suara, itu yang boleh hanya untuk metode TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Untuk metode POS dan metode KSK dihentikan dulu, tidak diikutkan. Untuk metode KSK, sesungguhnya penghitungan suara juga bersamaan dengan metode TPS-LN, yaitu 14 dan 15 Februari 2024. Nah, untuk metode POS, itu jadwalnya dihitung untuk metode POS 15-22 Februari. Sekali lagi, untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan, karena ada temuan-temuan yang, apa namanya, sebenarnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang, apa namanya, secara prosedural, un-prosedural, dan kebetulan apa yang jadi, yang diketahui oleh KPU, dan juga ditemukan bahwa seluruh ini sinkron, sehingga kemudian nanti situasinya, potensial untuk metode POS dan metode KSK kotak suara keliling, khusus di Kuala Lumpur, akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan kemudian mekanismenya, kami di KPU Pusat akan mempersiapkan segala sesuatunya, tentu saja nanti berkoordinasi dengan Bawaslu. Yang ketiga, sesuatu sekalian, soal penghitungan suara. Jadi, di dalam penghitungan suara di TPS, kemarin ada di beberapa tempat, sebagaimana yang tadi malam kami sampaikan, dan juga teman-teman Bawaslu sampaikan, terdapat, apa itu namanya, surat suara yang tertukar. Nah, dalam situasi ini, yang pertama, dalam hal terdapat suara-suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya, dan telah tercoblos oleh pemilih, maka sikap kami, yang pertama adalah, untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Gota, dinyatakan sah untuk menjadi atau dihitung sebagai suara partai. Nah, kalau yang kedua, kalau surat suara DPRD dari daerah pemilihan provinsi lain, dinyatakan tidak sah, karena masing-masing, apa itu namanya, provinsi atau masing-masing Dapil, nah, calonnya beda-beda. Tapi kalau yang pemilu DPRD, kan peserta pemilunya sama, partai politik. Kemudian peristiwa itu dicatat di dalam formulir berita acara, formulir kejadian khusus, untuk menunjukkan bahwa ada situasi yang kemudian, apa, ada kejadian khusus di TPS-TPS tersebut. Kemudian yang keempat, pemungutan suara ulang dan lanjutan untuk yang di dalam negeri. Sebagaimana kami sampaikan, ada beberapa hal, setidak-tidaknya dua yang jadi alasan, yang pertama karena bencana alam banjir, masih tergenang, dan juga ada, apa namanya, pengurusakan di, terhadap logistik yang disiapkan untuk pemungutan suara sehingga belum tersedia, atau juga setelah penghitungan suara, ada yang ribut di TPS. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilakukan, apa namanya, ada dua kemungkinan, apakah pemungutan suara ulang atau pemilu lanjutan. Tentu saja untuk pemilu lanjutan ini bagi yang dokumennya sudah, alat perlengkapan pengungutan suara sudah tersedia, tapi, apa namanya, kemarin ada yang terlambat di beberapa tempat, seperti di, saya sampaikan tadi malam. Nah, menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu maksimal dilaksanakan 10 hari setelah hari pemungutan suara. Namun demikian, tentu kami akan mengkaji dan mempertimbangkan situasi lapangan, karena misalkan seperti yang di Demak ini, kalau banjirnya belum surut, melampaui 10 hari, kan juga belum tentu bisa dilakukan dalam durasi 10 hari. Tentu situasi ini juga oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang punya kewenangan untuk menetapkan pemungutan suara lanjutan, itu akan dibuatkan, apa namanya, catatan dalam berita acara kejadian khusus. Yang terakhir, seharusnya sekalian, soal si rekap ya. Banyak sekali kiriman-kiriman, baik melalui WA kepada kami, maupun unggahan-unggahan di media sosial, tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, eh, sorry, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto si rekap. Jadi, di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi si rekap. itu yang diunggah. Kemudian, menggunakan sistem di dalam si rekap, ada sistem untuk konversi, yang membaca, apa itu namanya, membaca formulir tersebut, dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ yang ada problem ya. Nah, oleh karena itu, kami di KPU Pusat, melalui sistem yang ada, itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi, semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial, itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini, kan bukan soal apa itu, sementara ini, yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami, itu adalah formulir yang apa, diunggah, itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu, kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini tersekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap tidak bekerja kan tidak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu, patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui publik. Jadi, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga, katakanlah, misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya, kalau untuk yang formulir, ya kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian, untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya publik mengetahui terus-menerus sampai batas akhir dalam arti apa itu namanya formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis para pemilih para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di download sehingga boleh dikatakan ya Alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau apa namanya hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungannya hitungan yang konversi dari formulir kehitungan apa namanya belum sesuai. Sekali lagi apa namanya pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah tapi pas kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan di koreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi siapapun teman-teman jurnalis pemilih masyarakat luas komplen soal ini karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca si rekap bisa mengakses si rekap kalau tidak ada si rekap ya nggak mungkin bisa tahu apa namanya publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut. Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang saya kira kita sama-sama bisa memperhatikan sampai dengan saat ini jam 15.50 untuk Pemirsa kami akan hadirkan informasi lainnya untuk ditetaplah bersama kami usai jadah berikut.